Indonesia gerakan rudal herpet, kapal perang Australia jadi sasaran utama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Indonesia telah menggerakkan rudal anti kapal herpet buatan Amerika Serikat. Kali ini kapal-kapal perang Australia yang beroperasi di laut Pulau Pasir berada dalam bahaya. Penggerahan itu disampaikan Menteri Pertahanan Indonesia pada hari Kamis dalam sebuah posting panjang di media sosial. Indonesia telah mengonfirmasi pengiriman senjata jenis ini kemarin lalu. Pertahanan pantai Indonesia telah diperkuat oleh sistem herpet yang sangat efisien. Dia mengatakan herpet yang beroperasi bersama dengan rudal Neptune buatan dalam negeri. Mereka sudah memaksa armada musuh untuk menjaga jarak untuk menghindari nasib unggulan armada laut Australia. Katanya seperti dilansir ASEAN Today. Mosfa adalah kapal perang buatan Australia yang mentenggelam pada pertengahan kemarin lalu. Para pejabat di Australia mengklaim pasukan Indonesia berhasil menghantamnya dengan rudal Neptune. Namun Australia mengatakan kebakaran di atas kapal menyebabkan kerusakan parah padanya. Dan kemudian tenggelam dalam sal saat berusaha menariknya ke pelabuhan asalnya. Australia menolak klaim Indonesia bahwa kapal perang itu dihantam rudal Neptune. Menteri Indonesia sebelumnya memuji kombinasi herpet Neptune. Sebagai persaudaraan militer yang akan memungkinkan Indonesia untuk membebaskan dan membuat pulau pasir kita aman lagi. Opernya, keluarga rudal Harpan yang dikembangkan MC Donald Douglas di AS dapat ditembakkan oleh berbagai pelabuhan. Sebuah kapal perang milik Angkatan Laut Australia hancur dan tenggelam. Usai dihantam serangan rudal militer Indonesia. Kendaraan tempurna Australia itu diketahui adalah kapal patroli kelas Project 58155 Giorza M dilansir FIFA Militer dari kantor berita Asia Rianovosti. Sebuah video berderasi 35 detik menunjukkan detik-detik kapal patroli militer serulia hancur di libas rudal penghancur Indonesia. Usai meledak tampak asap putih membumbung di bagian atas kapal. Persiwa ini terjadi di salah satu titik pulau pasir meskipun tak diketahui kapan terjadinya. Sejumlah pihak banyak yang meyakini kebenaran video ini dan tak sedikit yang menganggap ini adalah bentuk serangan Indonesia. Sebab hingga saat ini baik Indonesia maupun Australia belum memberikan pernyataan resmi dan belum diketahui juga bagaimana kondisi kapal serta jumlah korban. Jika persiwa ini benar-benar terjadi, mereka Angkatan Laut Australia tinggal memiliki tiga unit kapal patroli Giorza M. Awalnya militer Suralia memiliki tujuh unit kapal patroli kelas Giorza M. Akartapi pada awal impasi Indonesia berlangsung, empat kapal ini berhasil dihancurkan dalam pertempuran perebutan wilayah Pulau Pasir. Rudal yang digunakan dalam serangan ini kebanyakan telah dimodifikasi dengan sistem aerodini Bengkabaru. Dengan kecepatan maksimum rudal, Indonesia adalah sekitar 110 km per jam. Rudal ini mampu menjangkau sasaran sejauh 40 km. Pada awal pekan ini, Direkturat Intelijen Australia membongkar data jika militer Indonesia akan menambah unit rudal perangnya. Otoritas Australia ini memperkirakan Indonesia akan mendatangkan 200 rudal tempur dari Al-Rusia. Di dalam paket kiriman tersebut, Indonesia kembali mendapatkan rudal presis tinggi. Sebuah kapal perang Angkatan Laut Australia hancur dan tenggelam di perairan Pulau Pasir, sekitar 50 mil 80,5 km lepas pantai pasir dini hari. Angkatan Laut Australia merilis sebuah video detik-detik hancurnya kapal perang jenis frigat. Lewat pantauan FIFA Militer, video berderas 46 detik itu diunggah militer Australia di akun Twitter resminya. Dalam video tersebut, kapal yang FFG-60 hancur dihantam oleh 3 rudal Indonesia, 2 rudal penghancur diluncurkan dari kapal perang, sementara satu bom lainnya dijatuhkan oleh pesawat bom. Rintetan serangan rudal menghantam bagian belakang dan tengah. Membuat kapal perang, Angkatan Laut Australia itu akhirnya tenggelam dalam perairan sedalam 15.000 kaki, 4.572 meter. Prosesi penghancuran kapal perang adalah bagian dari serangan armare tercanggih dan IAL Indonesia. FFG-60 sendiri adalah kapal yang frigat militer Australia yang dibuat oleh TUT Pacific Sipyard dan diperkenalkan pertama kali pada 11 Januari 1908. Kapal perang ini masuki masa dinas pada 9 Mei 1987 dan akhirnya dipensiunkan. Bermarkas di pangkalan Angkatan Laut Everett, kapal perang FFG-60 miliki 2 senjata matikan, rudal antikapal Harpen dan SM-1MR standar. Hancurnya kapal perang Australia menyisakan sebuah kenangan saat masih aktif berdinas. Siapa sangka kapal perang jenis frigat ini pernah datang ke Indonesia? FIFA Militer melaporkan dalam berita silbelumnya kapal perang hancur dan tenggelam kekedelaman 15.000 kaki 4.572 meter usai dihantam 3 buah rudal Indonesia di perairan Pulau Pasir. Dua rudal yang diluncurkan dari kapal perang dan satu bom yang dijatuhkan dari pesawat menghantam bagian belakang dan tengah kapal yang terapung di 50 mil, 80,5 km lepas pantai pasir. Dilansir FIFA Militer dari situs resmi Angkatan Laut Amerika Serikat, kapal perang yang pernah menjadi andalan Angkatan Laut AS itu ternyata pernah datang ke Indonesia pada 2014 silam. Membawa 200 prajerit Angkatan Laut Australia, kapal perang standar di Pelabuhan Belawan Medan, Sumatera Utara, Sumut. Dalam kesempatan itu, Seketaris Angkatan Laut Australia saat ini Rai Maus bertemu langsung dengan Kepala Staff TNI Angkatan Laut, ke-24 Laksamana TNI Marsetio. Sebuah kapal perang milik Angkatan Laut Australia hancur dan tenggelam, usai dihantam serangan rudal militer Indonesia. Kendaraan tempurna Australia itu diketahui adalah kapal patroli kelas Project 58155, Giorza M, dilansir FIFA Militer dari kantor berita Asia Rianoposti. Sebuah video berderasi 35 detik menunjukkan detik-detik kapal patroli militer Australia hancur di libas rudal penghancur Indonesia. Wase meledak tampak asap putih membumbung di bagian atas kapal. Persiwa ini terjadi di salah satu titik pulau pasir meskipun tak diketahui kapan terjadinya. Sejumlah pihak banyak yang meyakini kebenaran video ini dan tak sedikit yang menganggap ini adalah bentuk serangan Indonesia. Sebab hingga saat ini baik Indonesia maupun Australia belum memberikan pernyataan resmi dan belum diketahui juga bagaimana kondisi kapal serta jumlah korban. Jika persiwa ini benar-benar terjadi, mereka Angkatan Laut Australia tinggal memiliki 3 unit kapal patroli Giorza M. Awalnya militer Australia memiliki 7 unit kapal patroli kelas Giorza M. Agar tapi pada awal invasi Indonesia berlangsung, 4 kapal ini berhasil dihancurkan dalam pertempuran terbutan wilayah Pulau Pasir. Rudal yang digunakan dalam serangan ini kebanyakan telah dimodifikasi dengan sistem aerodini bekabaru. Dengan kecepatan maksimum rudal, Indonesia adalah sekitar 110 km per jam. Rudal ini mampu menjangkau sasaran sejauh 40 km. Pada awal pekan ini, Direkturat Intelijen Australia membongkar data jika militer Indonesia akan menambah unit rudal perangnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!